Omset penjualan yang menurun di masa pandemi COVID-19, penjual pentol berinovasi dengan gerobahnya untuk kembali menarik minat pembeli. Pengurus masjid menerapkan sistem penilaian risiko secara online untuk mengatur jemaah yang dapat beribadah di masjid. Pemanfaatan internet yang meningkat di saat pandemi COVID-19 juga meningkatkan kasus kejahatan siber. Halo, apa kabar? Saya Aziza Hanum. Selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi yang pertama. Sudah beberapa bulan kita membiasakan diri untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam beraktivitas. Antara lain adalah menggunakan masker. Selain masker, ada alat proteksi lain yaitu fascial atau pelindung wajah. Petugas kesehatan biasa memakai keduanya secara bersamaan. Nah, bagaimana dengan masyarakat umum? Perlukah kita juga memakai masker dan pelindung wajah sekaligus? Berikut ulasannya. Terima kasih yang masih bersama kami di Tech News. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan juga komunikasi, pemanfaatan internet, dan juga intensitas transfer data yang diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan dimulainya pemberlakuan new normal atau kenormalan baru oleh pemerintah. Trend peningkatan ini terjadi pula dalam dunia kejahatan siber. Seperti beberapa waktu lalu, beberapa perusahaan e-commerce dan juga lembaga pemerintah telah menjadi korban pertahasan data. Lalu, kira-kira bagaimana akan merespon kondisi tersebut? Dan berikut ini laporannya yang sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Namun, jangan lupa ya, tayangan-tayangan kami juga bisa anda saksikan di luarman cnnindonesia.com dan channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Arisa Hanum, pamit menurut diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan mari bersama-sama kita putus rantai pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Berikut tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan, yaitu memakai VPN saat terkoneksi dengan jaringan kantor, membatasi akses karyawan yang berhubungan dengan data sensitif, dan selalu lakukan pembaharuan pada perangkat lunak. Danangwisanggeni, Himawan Amri, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!